Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kadif Propanon Aktif yang merupakan atasan langsung dari Brigadir Joshua memenuhi panggilan Polri. Sebelum diperiksa, Irjen Sambul sempat menyampaikan permohonan maaf ke institusi Polri atas gaduhan besar yang terjadi. Selain itu, hari ini Kapolri juga mengumumkan ada 25 personil Polri yang diperiksa terkait dengan dugaan ketidakperprofesionalan dalam penanganan TKP. Apakah hal ini akan semakin menguak otak kematian Ajudan Jenderal? Inilah kontroversi selengkapnya bersama saya, Zylvia Iskandar. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan, namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Ya Pak Persa, setelah akhirnya muncul kehadapan publik, itulah tadi pernyataan yang disampaikan oleh Irjen Pol Verdi Sambul. Selain meminta maaf kepada institusinya sendiri, Irjen Pol Verdi Sambul juga menyampaikan bela sungkawa atas kematian Brigadir Joshua yang merupakan bawahannya. Tapi disampaikan dalam pernyataan barusan, ada kata-kata seperti itu. Ada kata-kata menyatakan namun semua ini tidak terlepas yang dilakukan Brigadir Joshua kepada istri dan keluarga saya. Saya ingin minta ada kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Bang Martin Lukas Siman Juntak untuk mengomentari terlebih dahulu pernyataan dari Irjen Sambul tadi. Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Irjen Sambul, beliau kan tidak menyampaikan di pernyataan terakhir ya, apa yang dimaksud dengan tindakan yang dilakukan oleh Joshua. Namun jika dikaitkan dengan peristiwa pelaporan, tentunya ini ada kaitannya dengan dugaan kekerasan seksual ataupun tindakan cabul yang dilaporkan oleh pihak dari keluarga ataupun ibu putri dalam hal ini. Nah, kalau kita analisis dari perkataannya, di awal kan Bapak bilang turut bela sungkawa, lalu ada kata-kata terlepas dari perbuatan almalahum kepada keluarga saya. Saya meyakini gini Mbak Sylvia, untuk menggali ataupun mengetahui niatan ataupun kata-kata seseorang itu haruslah kita lihat secara menyeluruh. Jika di awal mengatakan bela sungkawa, namun ada kata tapi, seperti contoh seperti ini. Saya bilang, Mbak Sylvia pintar, tapi harus banyak lebih belajar lagi. Berarti, berarti kepintarannya itu tidak sempurna, sehingga harus belajar lagi. Nah, makanya kalau saya boleh menilai, memang masih ada yang menganjal di hatinya Pak Irjen Sambo, sehingga bela sungkawa tersebut tidaklah tulus. Oke, sebetulnya kami juga sudah mengundang kuasa hukum dari Irjen Sambo untuk menanggapi sebetulnya apa yang sudah disampaikan barusan oleh Bang Martin. Tapi sayang sekali, tadi sebetulnya ada Ibu Sarmauli Simangunsong yang sudah bersedia hadir menyatakan konfirmasinya, tiba-tiba ketika kami kontak sudah tidak bisa dihubungi lagi. Oleh karena itu, saya akan lanjutkan terlebih dahulu, Pak Bersa, selain pemeriksaan Irjen Sambo yang dilakukan hari ini, berlangsung dari pukul 10 pagi hingga pukul tadi kurang lebih 17.30 waktu Indonesia Barat atau berlangsung 7,5 jam, ketika keluar Irjen Sambo sudah tidak memberikan keterangan apapun kepada media. Tapi tidak lama setelah itu, ada peristiwa menarik yang terjadi hari ini ketika Kapolri Jenderal Polisi Listio menyampaikan keterangan pers yang sangat penting. Kita simak bersama. Jadi, tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel dan proses masih terus berjalan. Di mana 25 personel ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik Pak Persa, jadi ada 25 personel Polri yang sudah diperiksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP. Itu kata kunci yang pertama. Dan yang kedua, membuat proses penanganan TKP menjadi terhambat. Nah, apakah ini artinya memang ada TKP yang sudah diacak-acak sebelum akhirnya kematian Yosua ini terbongkar? Tadi juga disebutkan bahwa 25 personel ini terdiri dari 3 pati, perwira tinggi. Dijelaskan lebih lengkap bahwa 3 orang pati ini adalah perwira tinggi bintang 1. Brikjen berarti ya, kemudian Kombes ada 5 orang, AKBP 3 orang, Kompol 2 orang, PAMA 7 orang, dan 5 bintara serta TAMTAMA. 25 personel ini terdiri dari pejabat di Propam, Bareskrim, Polda Metro Jaya, dan Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi mereka ini diperiksa terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan jika ditemukan ada tindak pidana, maka juga dapat diproses pidananya. Selain itu pemirsa, yang penting juga Kak Polri menyampaikan bahwa ada CCTV yang sebelumnya disebut oleh Polri rusak. Pada saat peristiwa terjadi, peristiwa kematian Yosua di TKP pada Jumat 8 Juli disebut sudah lama rusak. Ternyata Polri sudah menemukan bahwa ada dugaan CCTV itu diambil. Dalam arti bisa jadi sengaja dirusak atau sengaja dihilangkan. Jadi Kak Polri tadi menyampaikan bahwa mereka sudah mengetahui siapa yang mengambil CCTV tersebut. Dan saat ini ada 4 orang yang ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya ingin tanya pemirsa, disini selain tadi Bang Martin sudah ada 3 narasumber lain di studio. Pertama ada Ketua Komnasam, Pak Ahmad Tovanda Manik, selamat malam Pak. Kemudian juga ada Ketua IPW, Bapak Sugeng Teguh Santoso, Pak Sugeng, selamat malam. Dan ada Kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Prof, selamat malam. Terima kasih Sudadir. Pak Sugeng, jadi Kak Polri mengungkap ada 25 personil yang sudah diperiksa terkait dengan ketidakprofesional penanganan TKP. Apakah ini berarti mengindikasikan, ada indikasi kuat memang TKP sengaja diacak-acak? 12 Juli 2022, IPW telah merilis pernyataan sikapnya bahwa dalam peristiwa yang dilansir oleh Karo Penmas tanggal 11 Juli, ada dugaan obstruction of justice ya. Kami mengutip pasal 233 KUHP yaitu upaya menghambat, menghalangi, menghilangkan barang bukti sebagai satu pelanggaran pidana. Kami sudah merilis. Kami merilis itu dengan mengamati bahwa TKP tidak diberi polis lain. Polis lain adalah tanda kasat mata untuk publik mengetahui bahwa satu tempat adalah tempat kejadian perkara. Karena di dalam tempat kejadian perkara tersebut tidak bisa diakses oleh publik, maka publik hanya akan mengetahui adanya polis lain. Jadi kami tahu bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat tidak ada oleh TKP yang memenuhi prosedural. Termasuk di dalamnya adalah bedah mayat otopsi. Kami sudah sampaikan sejak tanggal 11 Juli, 12 Juli, 13 Juli kami membuat rilis terus. Nah jadi ternyata obstruction of justice itu menjadi nyata. Kami meminta kepada waktu itu tanggal 12 supaya kepada tim gabungan untuk melakukan pendalaman potensi obstruction of justice. Hari ini 25 orang telah diperiksa dan ternyata begitu dahsyatnya ya. Oke. Upaya menghalangi bahkan ada dugaan merekayasa peristiwa. Oke. Prof, mungkin Prof Adrianus bisa menjelaskan betapa krusial pentingnya olah TKP yang dilakukan pada saat hari kejadian itu. Umumnya ada tiga unit yang langsung bergerak ya. Lapor, lalu inafis, dan dokes. Lapor untuk bicara mengenai sidik jari, balistik gitu ya. Demikian juga ketika ada benda patah. Kalau inafis itu kemudian dikaitkan dengan daktiloskopi, dengan wajah. Sementara dokes itu kita bicara mengenai ketika ada tubuh yang rusak, ada luka dan seterusnya. Demikian juga ada DNA. Nah itu gak ada. Seharusnya kalau kejadian tanggal 8 itu akan heboh ya di TKP ya. Dalam arti banyak yang datang, kemudian bisa terlihat dengan kasar mata. Misalnya itu sudah, mereka sudah mengatakan bahwa ketika ada panggilan mereka akan datang 30 menit. Jadi gak usah nunggu tiga hari, 30 menit sudah datang. Apalagi kita bicara mengenai di Jakarta ya. Apalagi di rumah jenderal. Rumah jenderal pula gitu ya. Jadi itu satu hal yang unacceptable. Beda loh antara tidak profesional dan tidak mau profesional. Dalam hal ini saya berpendapat mereka sebetulnya adalah orang-orang yang terbaik di bidangnya. Di Jakarta umumnya ditempatkan para penjidik yang terbaik ya. Jadi mereka tidak mau profesional. Nah mengapa? Saya menduga bahwa ada perintah dari orang yang kemudian membuat mereka terpaksa untuk itu. Nah sebetulnya dalam bicara mengenai kode etik poli, maka perintah yang salah itu se-yoginya tidak diindahkan. Jadi kalau diindahkan malah kemudian si bawahan ini kemudian malah ikut-ikutan salah. Tapi yang terjadi bahwa kode etik itu kemudian sudah lama, hanya kode etik saja, tidak pernah direvitalisasi. Alhasil ya begini nih. Oke, tapi mana berani menolak perintah kalau itu datangnya dari atasan? Maka kita memang berpendapat, mesti lihat dalam kontes relasi kuasa ya. Jadi bagi seorang atasan, nggak usah perintah. Cukup mendehem saja, sudah ada artinya tuh gitu ya. Nah ini menjadi penting kalau kita memakai pendekatan relasi kuasa ini. Karena tidak akan ada surat perintah, tidak akan ada juga tunjuk-tunjuk gitu ya. Tetapi cukup dengan mendehem saja misalnya, maka segera kemudian para bawahan ini segera bisa membuat satu skenario yang menyelamatkan sangkat atasan. Misalnya begitu. Oke, baik. CCTV di TKP ini menjadi salah satu kendala dalam pengungkapan kasus ya, Pak Tovan. Bahkan Pak Tovan sampai bilang, kalau CCTV-nya rusak, kalau tidak salah ada kata-kata akan saya adukan ke Presiden ini. Sebegitu pentingnya sebetulnya CCTV di TKP itu untuk mengungkap puzzle kasus kematian Brigadir Joshua, Pak Tovan. Iya, karena kalau kita telusuri sekuen-sekuen ya, dari mulai Magelang sampai Jakarta, rumah pribadi ya, Saguling 3, itu semua terang, benderang dia apa yang terjadi. Makanya kami berani katakan sampai sekitar jam 17 tanggal 8 itu, Saudara Joshua masih sehat, segar bugar. Juga kelihatan tidak ada masalah dengan Barada E maupun yang lain-lain. Setelah itu kan mereka bergerak menuju rumah dinas itu. Di situ semua yang kemudian menjadi gelap atau katakanlah kabur ya, karena semata-mata menggantungkan kepada keterangan pelaku yang mengakudinya sebagai pelaku Barada E dan satu lagi saksi namanya Riki. Bahwa ada jeritan memanggil mereka untuk minta tolong dan mereka kemudian berusaha ke tempat itu terjadi tembak-menembak. Apa kata para ADC ketika diperiksa Komnasam soal CCTV di TKP? Semuanya seragam mengatakan bahwa itu rusak? Sebagian enggak tahu, tapi sebagian mengatakan bahwa itu sudah rusak sebelumnya. Kan tidak sama dengan keterangan sebelumnya. Makanya kita timbul pertanyaan ada apa? Apakah ini memang misinformasi di antara mereka atau sesuatu yang katakanlah tadi ya. Tidak sama dengan keterangan sebelumnya yang mana itu Pak? Loh kan satu yang bilang katanya di sambar petir. Sambar petir. Satu lagi bilang, oh enggak itu sudah bulan yang lalu, sudah bulan lalu rusak. Kan pusing kita, sementara kita ingin mencari kejelasan masalah ini. Harus dijawab apakah pelecehan seksual itu betul terjadi. Sebab sekarang saudara Joshua sudah meninggal dunia, Ibu PC adalah satu-satunya sumber informasi itu. Karena berada E mengatakan dia hanya mendengar jeritan, bukan menyaksikan pelecehan seksual. Itu juga Ricky kan gitu. Jadi kalau tidak ditemukan CCTV itu, alat bukti lain, komunikasi misalnya juga tidak bisa atau belum bisa dibuka. Sulit untuk memastikan saya katakan. Pak Tovan, tadi Kapolri mengatakan bahwa mereka sudah tahu ya siapa sebetulnya yang diduga mengambil CCTV tersebut, menyimpan CCTV tersebut. Berarti Komnasam punya peluang untuk mendapatkan CCTV yang ada di TKP. Apakah Komnasam akan menanggir? Dan kalau tidak dikapan saya akan teriak lagi. Keatasannya maka saya katakan, satu-satunya cara bagi kami untuk memastikan janji, saya katakan janji ya. Karena di komitmen, kalau lihat misalnya breaking news kami harjuman itu, saya dari luar kota segera pulang. Ada Wak Kapolri sebagai penanggung jawab, ada Irwasum sebagai ketua, ada yang lain-lain semua. Kita bersepakat beberapa poin. Pertama, transparansi akuntabilitas. Kemudian saya kualifikasi kepada publik semua, kenapa Komnasam tidak mau masuk dalam tim sus. Karena itu undang-undang bunyinya begitu. Kami harus independen. Saya dalam rangka menjaga imparsialitas saya bilang. Kemudian yang terakhir saya katakan, aksesibilitas Komnasam harus dijamin. Nah, kalau semua empat hal tadi itu tidak dipenuhi, saya lapor siapa? Ya, lapor pada atasannya. Kalau berbicara soal aksesibilitas selain CCTV, setahu saya Komnasam sampai saat ini juga belum mendapatkan akses untuk ke telpon genggam dari Yosua. Ibu Putri, Pak Sambo, apakah itu juga akan ditagi oleh Komnasam? Boleh dijawab nanti Pak, kita harus tidak terbisa dulu Pak Piresa. Termasuk kami akan mengulas penetapan tersangka Barada'e sebagai, diduga sebagai pembunuh dari Brigadir Yosua. Selesai lagi. Terima kasih. Terima kasih. Pada malam ini penyidik sudah melakukan gular perkara. Dan pemeriksaan taksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Barada'e sebagai tersangka. Dengan sangkaan pasal 338 KUHB, junto pasal 55 dan 56 KUHB. Pak Piresa kasus kematian Brigadir Yosua memasuki babak baru ketika semalam diertipidum Bariskin Polri menetapkan Barada'e sebagai tersangka pembunuhan Yosua. Sebelumnya di awal kejadian pada tanggal 11 Juli 2022 disebutkan bahwa Barada'e ini melakukan tembak-menembak dalam rangka membela diri. Tapi sekarang berubah statusnya menjadi tersangka pembunuhan atau penembakan terhadap Brigadir Yosua. Bang Martin, Anda puas dengan penetapan tersangka Barada'e ini? Tentu mewakili keluarga kami belum puas karena berdasarkan temuan kami dan juga berdasarkan dari keterangan transaksi yang didasarkan juga dengan bukti ya. Dan juga dari hasil otopsi terakhir yang disampaikan oleh delegasi kami yaitu ahli kesehatan, memang banyak temuan kami yang bisa dikatakan ke arah lebih dari dua orang pelaku. Yang pertama adalah Barada'e tentunya dia sudah mengakui perbuatannya ya, walaupun menurut saya di awal ada keterangan ya yang menyampakkan bahwa dia ini melakukan pembelaan ataupun dalam keadaan terpaksa yang disebut dengan pasal 48 dan 49. Namun akhirnya dari hasil-hasil yang kami paparkan di publik, ternyata ini dimakan pancingan kita, disesuaikan-sesuaikan sama adik kita ini yang saya lihat sedang tertekan ya. Bahkan di salah satu artikel ada menjelaskan bahwa tembakan terakhir, jika benar itu keterangan ya, walaupun kami ragu dengan keterangan tersebut, itu tentu sudah bukan lagi dalam ranah pasal 49 KUHP, pembelaan atau notewir. Karena ancamannya sudah hilang. Tembakan terakhir maksudnya yang ketika sudah tersungkur kemudian ditembak lagi dua kali. Betul. Itu sudah kehilangan keadaan genting. Karena salah satu unsurnya itu, ketika ancamannya sudah hilang, maka sudah hilanglah hak untuk membela diri itu. Jadi ketika sudah tersungkur, bukan dihabisi. Nah penghabisannya itulah yang tindak pidana, nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Ali pidana kita. Nah kalau overmark, yang dilakukan itu harus lebih minim daripada dampaknya. Sebagaimana kita melihat ketentuan di dalam KUHP. Oke, tapi dari pihak Anda meyakini pelakunya tidak hanya Baradae? Karena yang mengancam almarhum dari tanggal 21 Juni sampai dengan 7 Juli, yang kami tahu itu bukan Baradae. Melainkan salah satu ADC juga, ataupun ya kita gak tahu, karena berubah-berubah nih ya. Anak dari klien kita juga awalnya dibilang hanya supir. Ternyata sekarang yang supir itu adalah Richard Eliezer. Makanya inilah kalau kita menyampaikan informasi, itu terkesan untuk melakukan suatu proteksi. Sebentar, tapi dari pihak Anda sudah tahu nama ADC yang mengancam Brigadir Yosua dari tanggal 21 Juni itu sudah dikantongi? Sudah tahu. Sudah tahu. Apakah di antara memang ADC yang bersama-sama bertugas bersama Yosua? Tentu. Anda mau sebutkan namanya di sini? Inisialnya D. Inisialnya D? Satu letting. Satu letting. Dan dari sekuat lama dia. Dari sekuat lama? Betul. Tapi bertugas bersama. Jadi selama ini yang dimaksud sekuat lama oleh Pak Kamarudin adalah D tadi? Betul. Salah satunya D. Apa bentuk pengancamannya? Kalau naik ke atas akan dihabisi. Nah cuman kan ini berarti harus kita jelaskan ya. Apa naik ke atas, apa dihabisi. Nah itu. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari ya gitu ya. Saya pikir ini cukup jelas ya bahwa ini adalah ancaman. Saya akan kembali lagi ke Bang Martin. Sekarang saya ingin menyapa dulu Sudada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Bapak Hasto Atmojo Suroyo. Pak Hasto, selamat malam. Selamat malam Mbak Zedvia. Baik. Pak Hasto, Anda sudah tahu Pak ya kalau Barada E sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Sementara Barada E ini mengajukan perlindungan terhadap LPSK. Jadi permohonan pengajuan perlindungan itu akan ditolak atau tetap jalan Pak? Jadi begini Mbak. Karena permohonan sudah diajukan, kemudian ada perubahan status yang bersangkutan, yang semula belum menjadi tersangka, kemudian menjadi tersangka. Tentu LPSK tidak bisa memberikan layanan perlindungan pada yang bersangkutan. Kecuali yang bersangkutan ini nantinya memenuhi syarat dan bersedia menjadi saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Nah tentu ini akan kita tanyakan pada yang bersangkutan. Dan akan kita gali apakah memang yang bersangkutan memenuhi syarat untuk menjadi atau berstatus sebagai justice kolaborator. Pak Hasto, dalam keterangan yang diberikan Barada E ke LPSK, apakah Barada E mengaku dia mendapatkan ancaman Pak? Sepanjang ini tidak ada keterangan yang disebutkan begitu. Oke. Jadi dia tidak merasa dalam keadaan terancam sehingga meminta perlindungan kepada LPSK? Tidak, karena perlindungan yang dimintakan oleh dia itu lebih bertitik berat pada perlindungan hukum maupun perlindungan bantuan rehabilitasi psikologis. Kalau begitu kan biasanya karena begini Pak, biasanya ke LPSK karena memang minta perlindungan dari apa dan siapanya itu harus jelas. Kalau Barada E-nya ini dari apa dan siapanya jelas gak Pak? Dia tidak disampaikan juga. Tidak disampaikan. Oke baik. Sekarang saya lanjut ke toko sentral yang kedua, Ibu Putri Chandrawati. Berulang kali LPSK mengatakan sudah mencoba untuk mendatangi ataupun memanggil Ibu Putri untuk dilakukan assessment. Kenapa sampai sekarang belum berhasil Pak? Saya sendiri tidak tahu sebabnya ya. Yang jelas yang disampaikan kepada kami karena memang Ibu Putri masih belum bisa memberikan keterangan karena situasi traumanya. Tetapi dalam beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi bersama juga dengan pengacara Ibu Putri ini. Malah diminta LPSK proaktif. Nah LPSK sebenarnya sudah bertemu dengan Ibu Putri juga sudah. Dan beberapa kali bersurat kepada Ibu Putri maupun pengacaranya untuk segera bisa menghadirkan Ibu Putri tetapi belum bisa dihadirkan. Malah hari Senin yang lalu yang hadirkan ke kantor LPSK itu adalah pengacara dan juga para psikolog yang menangani trauma psikologi Ibu Putri. Tapi intinya LPSK sudah pernah bertemu tatap muka dengan Ibu Putri Pak? Sudah tapi sudah lama itu saya kira tanggal 16 atau tanggal berapa ya. Bagaimana kondisi fisik Ibu Putri Pak? Ya Ibu Putri berbaring saja kemudian masih belum bisa ditanya apapun bahkan masih terus menangis. Terus menangis dalam keadaan trauma berat kita seringnya itu mendengar pernyataan dari kuasa hukum Ibu Putri ya. Tapi kalau dari assessment harusnya LPSK kan juga punya psikolog yang menilai sendiri ya Pak. Apakah itu sudah dilakukan Pak? Apakah betul ada trauma berat dan memang tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk diperiksa? Ya pada waktu itu kita tidak bersama psikolog tetapi kalau misalnya assessment dan investigasi kepada Ibu Putri ini bisa dilakukan ya tentu akan ada psikolog yang akan kita ikut sertakan. Tapi sampai sekarang kan belum terlaksana ini. Oke. Padahal yang meminta perlindungan kepada LPSK dari pihak Ibu Putri dulu ya Pak? Apakah disebutkan Pak? Lagi-lagi perlindungan dari apa dan siapanya? Kalau Ibu Putri perlindungannya diantaranya juga perlindungan fisik, prosedural, perlindungan hukum dan juga psikologis. Fisik dari apa Pak? Nah itu tidak menyebutkan ancamanya seperti apa dari siapa juga tidak disebutkan. Saya juga sempat bertanya ya Pak ke Pak Hasto dan pengacaranya. Kalau dianggap perlindungan atas orang yang telah melakukan pelecehan seksual atau mengancam, orangnya mohon maaf sudah meninggal dunia. Jadi sekarang pertanyaannya dari siapa? Nah itu tidak disebutkan dan juga kalau memang ada ancaman yang memerlukan perlindungan LPSK, mestinya kan Ibu Putri ini sesegera mungkin akan ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Baik, oke. Prof Adrianus sebetulnya biasanya kalau orang yang meminta perlindungan kepada LPSK, pasti tujuannya jelas atau setidaknya ancamannya clear. Kalau dalam kasus ini bagaimana Prof melihatnya? Ada kemungkinan Ibu Putri dan juga Barada E tidak mengerti tupoksi dari lembaga ini. Lebih kacau lagi karena mereka lalu kemudian didampingi oleh penasihat hukum, penasihat hukumnya juga kemudian kelihatannya juga tidak mengerti tupoksi dari lembaga LPSK ini. Atau jangan-jangan itu strategi, membuat ada yang macam warna bersiluaran, sehingga kemudian lalu membuat semacam strategi. Andaikan saja itu, jangan lupa ya bahwa pada hari ke-28 ini, maka saya kira semua orang yang terlibat dalam kasus ini sudah punya platformnya, sudah punya pakumnya dalam mereka melakoni peran tersebut. Ada yang dengan nada tinggi, emosi, tapi juga ada kemungkinan, tadi bisa dikatakan mengenai Ibu Putri yang trauma. Ada satu gejala psikologi yang begini, dia membuat dirinya menjadi trauma, dia membuat dirinya menjadi seolah-olah terlihat sakit, itu amat natural, tapi supaya kemudian dia tidak progressing ke satu situasi yang dia tidak suka. Nah, apakah itu terjadi? Memang dalam hal ini memang karena kuncinya ada assessment, agar kemudian lalu semua pihak tahu mengenai situasi Ibu Putri ini. Demikian. Pak Sugeng, balik ke penetapan resangka Barada E. Kita mencermati pasal yang dikenalkan terhadap Barada E. Pasal 338, Junto Pasal 55, dan 56 KUHP. Terutama 56 KUHP-nya ini pak, dipidana sebagai pembantu kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Apakah ini berarti Barada E tidak sendiri? Atau hanya bertugas membantu? Jadi pandangan saya, pandangan IPW ketika penyidik menggunakan pasal 55 dan 56, itu artinya penyidik sudah harus siap bisa membuktikan adanya tersangka lain yang bersama-sama maupun yang membantu teradanya tersangka lain. Oleh karena itu, saya membaca bahwa penyidik memiliki alat bukti itu. Alat bukti itu apakah keterangan saksi, petunjuk, ataupun keterangan ahli, ataupun hasil pemeriksaan digital forensik terhadap komunikasi maupun CCTV. Jadi ini bukan sembarangan, ini yang menarik. Karena dari awal juga publik tidak akan percaya bahwa pelakunya hanya Barada E. Oleh karena itu, tim SUS harus membuktikan sedemikian rupa, agar pasal 55 dan 56 ini bisa dibuktikan. Kalau dikaitkan dengan proses yang terjadi, ditutup-tutupi, kemudian ada kesan rekayasa, penghilangan alat bukti, tidak ada lakukan TKP, itu untuk melindungi siapa? Pangkat yang ada dalam rumah itu, itu Barada, Brick Paul ya, tidak perlu dilindungi nih, tangkap saja. Ada satu yang mempunyai high profile, ini analisisnya begitu, ada satu pihak yang high profile yang harus dilindungi. Oleh karena itu pembuktian melalui tadi yang saya katakan, harus diarahkan sedemikian rupa. Kalau, nah ini kalau lagi nih ya, telah cukup bukti, tim SUS atau baris krim tidak perlu ragu untuk menetapkan, katakanlah, Irjen Ferdisambo sebagai tersangka. Kalau cukup bukti. Oke, banyak yang bilang Pak, kalau sebetulnya kasus kematian ini bisa selesai, harusnya mudah. Bahkan katanya level Kapolsek pun bisa menyelesaikan. Tapi karena ada toko besar di sana, ini yang akhirnya membuat pembuktian menjadi sulit. Nanti kita akan bicara lagi pembuktian, Pak, karena saya akan tagi, soal pembuktian selain CCTV, sebetulnya dari telpon genggam, menelusuri komunikasi, jejak komunikasi, Brigadir Yosua, Ibu Putri, Irjen Sambau, dan mungkin skuad mama yang disebutkan ini, seharusnya bisa menjadi titik terang. Sampai sejauh mana Komnas HAM nyelidiki soal itu. Kami akan kembali dengan jawabannya, Pak Bersa. Sesuatu lagi. Saya katakan, Af ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar. Karena ada psiko-hierarkial, ada juga psiko-politisnya. Banyak yang bilang ini kasus biasa, tapi kata Pak Mahfud tadi, ini menjadi tidak biasa, karena ada risiko-hierarkia dan risiko-politisnya. Menarik untuk kita tindak lanjuti, tapi saya ingin tanggih dulu pertanyaan saya ke Pak Tohvan tadi. Apakah Komnas HAM sudah memeriksa, sudah mendapatkan telepon genggam dari toko sentral? Brigadir Yosua, Ibu Putri, Irjen Sambau. Harusnya kami dapatkan minggu lalu. Kemudian minggu lalu, dikatakan belum selesai. Maka kami bilang, oke, walaupun itu minggu depan sesi kedua, minggu ini kan. Tapi sampai hari ini belum diberikan. Alasannya? Ya, tidak tahu, belum selesai katanya. Apanya yang belum selesai, Pak? Bahan itu kan mereka olah dulu ya, dianalisis sama mereka kan. Mereka kan penyidik ya. Komnas bukan penyidik. Jadi kita sebagai lembaga yang juga memantau kerja mereka, tentu mendapatkan setelah mereka analisis dulu. Belum sampai sekarang, besok yang datang malah balistik. Saya bilang loh, kan sepakatannya jejak komunikasi. Karena terus terang, dari cerita ADC, itu dikatakan, kami punya WA Group, kita mau periksa WA Groupnya. Ada lagi komunikasi-komunikasi. Seldam juga menunjukkan ada jejak komunikasi, kan jejaringnya ya, si A komunikasi sama si B, si C sama siapa, itu kan terlihat. Tapi isinya apa, kan kita mau tahu. Karena tadi saya katakan, sebelumnya sudah sedikit gelap, karena CCTV katanya tidak berfungsi. Kalau hanya keterangan orang-orang ini, kan kita gak bisa menjawab itu. Termasuk telpon genggam ADC? Iya. Tidak dapat juga, Pak? Belum dapat sampai sekarang? Masih tangan penyidik, dan akan dijanjikan kan dibawa ke Komnasam, untuk kemudian kita sama-sama buka di situ, untuk dianalisis bersama-sama. Nanti Komnasam akan memanggil ahli independen kami untuk memeriksa kembali, kan? Kami kan tidak begitu saja bisa menerima apapun analisis mereka. Kami biasanya akan kami bandingkan dengan analisis independen kami. Tadi ada alasan kami olah dulu, begitu Pak, dari penyidik? Iya, mereka kan memeriksa. Mereka penyidik, mereka juga dari penyidik. Tapi kan kalau olah ini seperti, jadi bisa tidak utuh dong Pak, kalau diolah dulu? Iya, gak ada masalah. Kalau dikasih sama kami, tim ahli kami kan bisa menemukan, kalau ada misalnya, katakanlah editing atau apa. Itu para ahli IT tahu, ini sudah dikerjain atau belum akan tahu. Tapi sekarang kita belum bisa apa-apa, karena itu belum diserahkan. Makanya saya katakan, saya sebenarnya tidak hanya meributkan CCTV, saya meributkan yang lain, tapi supaya publik ini fokus, saya katakan CCTV ini belum meres, saya akan laporkan gitu. Itu sebetulnya satu langkah kita untuk menggunakan wewenang eksternal, pengawasan eksternal itu, supaya mereka kerja dengan benar. Saya gini ya, banyak orang akan nanya nih, Om Nasam di mana? Kok bisa masuk ke sini? Jangan lupa, dalam konsep asasi, access to justice namanya. Apakah itu dari Brigadir J yang sudah meninggal dengan keluarganya, atau juga terhadap Barada E. Gak boleh ada peradilan sesat buat dia nanti. Ya, karena itu saya mungkin berharap kepada kolega kami dari LPSK, dia memang harus segera dilindungi, dalam arti justice kolaborator, untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Jangan orang kemudian menanggung resiko yang dalam pandai kutip dikorbankan Pak. Ya, bisa apa saja kan. Terus terang, ya sebagai penyelidik, saya banyak menelidiki pelakus pelanggaran HAM berat, kasus di Papua, segala macam. Kita itu terbiasa punya insting untuk tidak serta-merta menerima satu data, informasi, pasti kita akan timbulkan pertanyaan-pernyataan di otak kita, benarkah ini? Benarkah ini kan begitu? Jadi menurut Bapak, penting bahwa Barada E ini mendapatkan, setidaknya justice kolaborator ya, tetap mendapatkan perlindungan. Memang gini, saya jelaskan ya, seorang siapa saja, itu ke standar HAM internasional, dan sudah masuk dalam undang-undang nasional kita mengenai tindak pindana kekerasan seksual. Kan banyak orang bertanya, memang sudah pasti mengalami pelajian seksual? Dalam standar asasi, siapa saja yang mengatakan dirinya sebagai korban, dan dia juga sudah mengadukan, secara resmi kepada penegak hukum, memang dia harus diasumsikan sebagai korban. Tapi kan gak bisa berlama-lama, karena itu juga asesmen dari yang independen, untuk mengatakan dia sudah layak atau tidak, itu penting. Oke, jadi ada dua hal ya Pak Tovan, sampai sekarang telpon genggam belum didapatkan dari penyidik, yang kedua soal penting, Barada E ini tetap mendapatkan perlindungan dari LPSK, maupun siapapun yang datang ke LPSK untuk mendapatkan perlindungan. Saya tanya dulu ke Prof Adrianus sebelum kepahas itu. Prof, selama ini suplai, kita anggap suplai materi untuk diselidiki oleh Komnas HAM, ini banyak yang bersumber dari Polri, dari penyidik Polri, yang diperiksa juga ADC Polri, Apakah memang ada risiko bahwa suplai materi yang diberikan kepada Komnas HAM ini, bisa jadi tidak utuh atau telah diolah? Ada risiko itu, tetapi kemudian dengan integritas, tata kelola, maka kemudian risiko itu kemudian bisa dikurangi. Masalahnya yang dewasa ini tidak ada adalah trust, sehingga walaupun Polri sudah memberikan semuanya, katakanlah begitu Pak ya, tapi bagaimana dengan orang di luar sana? Makanya dalam hal ini, itulah yang menyebabkan mengapa teman-teman Polri sering sekali bicara mengenai scientific crime investigations, mengasumsikan bahwa dengan mengandalkan SCI itu, maka persoalan trust tersebut kemudian lalu bisa diselesaikan. Jangan lupa bahwa scientific investigation dalam bentuk misalnya tadi, kedokteran forensik, balik sekurus indonesia adalah juga alat bantu. Saya selalu mengatakan bahwa at the end of the day, maka semua data itu kemudian harus diramu, dicocokkan puzzle-nya oleh para penyidik. Nah, kembali lagi penyidiknya sendiri terkontaminasi apa tidak? Ada pesan sponsor apa tidak? Sebab kalau misalnya walaupun sudah jelas puzzle-nya, tapi si penyidik ini sendiri sudah dapat pesan sponsor, seperti hanya penyidik yang ngomong pada waktu tanggal 11 yang lalu, maka ya nggak ada gunanya sebuah ini. Demikian. Oke, jadi tergantung ada pesan sponsornya atau tidak? Iya, aku yang penting. Oke, baik. Pak Hasto, terakhir untuk Pak Hasto, jadi kalau menurut Ketua Komnas HAM penting untuk memberikan perlindungan kepada Barada E sebagai saksi pelaku. Apakah ini akan ditawarkan langsung oleh LPSK kepada Barada E? Ya, sudah pasti. Sudah pasti. Dan tentu saja kita akan berkoordinasi dengan Baris Krim atau via kepolisian yang melakukan penyidikan terhadap Barada E ini juga melakukan penahanan. Karena tentu saja sebagai seseorang yang dianggap sebagai pelaku, menjadi tersangka pelaku, tentu via kepolisian wajib memberikan perlindungan sebelum ada perlindungan yang lainnya, apalagi dia berada di tahanan polisi, wajib memberikan keamanan pada yang bersangkutan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga proses kemudian terputus lagi. Oke, baik. Adakah syarat tertentu supaya Barada Eliezer ini bisa menjadi, bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, Pak? Ya, itu tadi. Untuk menjadi justice kolaborator, syarat utamanya adalah dia bukan pelaku utama. Oke. Dengan penerapan pasal 55 dan 56, itu memang bisa kita asumsikan bahwa aparat penegak hukum juga sudah mendeteksi adanya pelaku lain. Baik. Hanya hubungannya dengan Barada E ini seperti apa? Apakah dia sejajar, apakah ada di bawah Barada E, atau berada di atas Barada E. Nah, ini peluang bagi Barada E sebenarnya untuk bisa menjadi justice kolaborator. Oke. Kalau dia bersedia mengungkap tindak pidana yang di mana dia terlibat, dan dia bersedia mengungkap keterlibatan maupun peran dari orang-orang yang berada di atasnya. Baik. Oleh karena itu, ini menjadi sangat penting perlindungan pada Barada E ini. Oke. Baik, kalau begitu, terima kasih. Ketua LPSK, Pak Hasto, telah bergabung bersama kami di program kontroversi hari ini. Oke. Pak Perasa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan kami menarik untuk melihat bagaimana ujung dari kasus ini. Apakah Kak Polri betul-betul membuktikan janjinya untuk mengungkap tuntas secara transparan, tidak ada yang ditutupi-tutupi, dan bagaimana nanti dampaknya terhadap institusi Polri ke depan. Kami akan mengulasnya sesaat lagi. Pak Perasa, kami akan mengungkap tuntas secara transparan, dan bagaimana ujung dari kasus ini terhadap institusi Polri ke depan. Sejauh, Brigadir Yosua sudah banyak yang dipenuhi dari mulai otopsi ulang, kemudian pemangkaman secara kedinasan, sampai akhirnya kita lihat hari ini Kapolri memeriksa 25 orang atas ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP, dan penonaktifan para perwira tinggi Polri, termasuk Irjen Sambo, hari ini keluar telegram dari Kapolri, mutasi menjadi pati Yanma Polri. Jadi bukan nonaktif lagi ini, tapi sudah dicopot. Sejauh ini, secara track record, Anda yakin bahwa ujungnya ini akan betul-betul terang-menderang? Polri, Kapolri akan mengungkap tuntas kasus ini demi keadilan keluarga Brigadir Yosua? Yang pertama, terkait rilis dari Kapolri ya pada malam ini, terkait ada 25 anggota Mabes ataupun dari DIPROPAM, lalu dari Polres, lalu dari Polda. Tentunya ini menegaskan atas ketidakpercayaan publik pada awal penanganan perkara. Khususnya, saya lihat tadi ada dua orang yang dari Polres, Kasat dan Kanitreskrim. Tentunya ini ada hubungannya dengan TKP dan juga peristiwa-peristiwa awal di mana masih keluarga versus Polri dalam hal penyampaian informasi. Oleh karena itu, ini sangat penting untuk ke depan, jangan pernah sampai terulang lagi sembarangan memberikan informasi, mencocok-cocokan dengan versi keluarga hanya untuk memproteksi orang-orang tertentu. Ini tidak baik. Kita cinta Polri, kita mau Polri dihargai supaya negara ini bisa aman. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi mengenai sudah puas atau tidak. Saya pikir tidak sesimpel itu, Mbak Sylvia. Karena sudah ada yang tewas. Kalau sudah ada yang tewas, berarti ada yang bunuh. Sesuai dengan pasal 340, 338, dan 351 ayat 3, itu sama, semuanya delik material. Nah, cuman yang jadi pertanyaannya yang membunuh dan yang merencanakan membunuh ataupun yang turut serta membantu membunuh, itu ada berapa orang? Berdasarkan bukti-bukti kami, berdasarkan dari temuan-temuan kami, ini lebih dari dua orang. Karena sudah ada ancaman sebelumnya, dan direalisasikan ancaman itu di tanggal 8 Juli. Tentunya, minimal ataupun tidak terkecuali ini lebih dari dua orang. Dan harus ditangkap semuanya, harus diadili, sehingga nanti bisa memberikan rasa keadilan bagi almarhum dan juga keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Prof. Adrianus dengan adanya tadi Kapolri mengatakan, mereka sudah pegang siapa yang mengambil CCTV itu. Dari awal berarti seolah ada kebohongan besar yang sudah dipublikasikan. Paling tidak kita dengar dari Karopenmas, kemudian juga dari Kapolres Jakarta Selatan yang kemudian dinonaktifkan. Bagaimana supaya ke depan ketidakprofesionalan ini, ketidakpercayaan ini bisa lebih kecil lagi, lebih diminimalisasi lagi? Ya, pertama-tama saya sedih ya. Saya sebagai pengajar di kepolisian, guru mereka, itu melihat betapa enggak usah bergadir, enggak usah PAMA, enggak usah PAMEN, PATI pun ternyata tega memfabrikasi ya, mengerjai bukti, TKP, yang pada dasarnya adalah satu alat pintu masuk bagi suatu kejahatan. Kok tega gitu ya? Di mana hasil pendidikan yang sudah begitu lama mereka mereka alami, di mana sumpah jabatan yang mereka pernah ucapkan. Jadi memang kalau boleh kita mengambil hikmah dari kasus ini, walaupun kasus ini belum selesai, memang ini satu PR besar bagi kepolisian untuk tidak buru-buru bilang presisi pada semua situasi ya. Karena tadi ternyata di depan mata kita sendiri, di Mabes Polri sendiri misalnya, ada situasi seperti ini. Hikmah Polri apa yang bisa diambil dari kejadian ini, Pak Sugeng? Ini ujian untuk Pak Kapolri ya, membawa perahu Polri melewati ujian yang menurut saya di luar dugaan tetapi berat. Nah kemudian pertanyaan-pertanyaan ujian itu saya lihat sudah dijawab ya, dengan tren yang positif nih. Trennya positif ya. Tapi Anda optimis gak otak sesungguhnya akan terungkap kembali kematian Brigadir Yosua? Ini trennya positif. Permintaan publik jangan sampai jawaban akhirnya adalah menjadi anti-klimak. Bahwa tetap apa itu high profile ini tidak disentuh secara pidana berdasarkan kasus pembunuhan. Oleh karena ini kerja terakhir dibebankan kepada baris krim untuk mencari bukti itu. Supaya masyarakat percaya. Singkat, ini juga selain Polri, Komnas HAM kemudian juga menjadi sorotan karena memiliki kewenangan untuk menyelidiki. Komnas HAM punya sudah mengumpulkan buktinya sendiri. Apakah dengan adanya kehadiran Komnas HAM dengan penyedih tim khusus ini betul-betul akan mengungkap otak kematian Ajudan Jenderal Brigadir Yosua? Ya, tentu saja kita berupaya ke arah itu tapi tentu juga harus dipahami oleh publik. Pemenang Komnas HAM itu ada batasnya. Kami ini penyelidik dan dengan Undang-Undang 39 ini belum proyusisnya. Jadi saya kira dengan ketempatan itu ada satu kekuatan lain yang sangat penting. Siapa itu? Presiden. Karena ini tidak hanya soal kasus. Kasusnya kan jelas ini. Brigadir J dibunuh. Siapa bunuh? Itu kan. Tapi kenapa ini sulit sekali diungkap? Kan ada persoalan yang itu struktural. Nah yang paling mampu untuk meyakinkan semua peyak di dalam institusi itu supaya mereka memperbaiki masalah-masalah internal mereka adalah atasannya langsung dalam hal ini Presiden melalui Pak Ben Gopo Luka yang juga Ketua Komplornas. Makanya bagi kami dalam konteks kami tugas pengawasan itu memang kami selalu berkoordinasi. Kita laporkan. Pak ini ada yang tidak beres ini. Tolong diberesin. Intinya ini adalah? Tentu juga melakukan pada batas-batas sewenang kami sebagai lembaga pengawas dan yang memiliki mandat untuk melakukan pendidikan pemantauan tapi non-prejustisia. Oke. Pak Tovan, Pak Sugeng, Prof Adrianus, dan juga Bang Martin kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber kita hari ini. Ini menjadi pertaruhan besar bagi institusi Polri. Kami akan terus mengawal dan kita akan lihat bersama kelanjutan dari kasus kematian Brigadir Yosua. Semoga otak dari kematian Brigadir Yosua sesungguhnya akan terungkap segera. Terima kasih Pemirsa telah menyaksikan kontroversi. Saya Zylvia Iskandar pamit urut diri. Terima kasih.